Pemirsa aksi kawanan geng motor di Kota Medan, Sumatera Utara kembali mendelan korban. Seorang pria yang berboncengan motor dengan istri dan dua anaknya tewas ditigam geng motor dengan senjata tajam. Dalam rekaman CCTV, kawanan geng motor mengejar Retno 26 tahun yang berboncengan motor dengan istrinya dan dua anaknya. Di Jalan Ilias, Medan Labuhan, Kota Medan, Rabu Malam. Naas, geng motor tersebut menendang kendaraannya kemudian menikam korban dengan senjata tajam di bagian dada dan kepala. Sementara kedua anak korban terluka di bagian kepala akibat benturan di badan jalan. Saat kejadian, istri korban sempat meminta ampun agar suaminya tak ditikam, namun tidak digubris para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap tiga anggota geng motor yang diduga pelaku pembacokan. Seorang pelaku ditangkap setelah peristiwa penyerangan terjadi, sementara dua lainnya ditangkap di kawasan Gang Lapan, Kelurahan Belawan. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainyus, melaporkan.